Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Bola TV Bolanya Anak Medan Oke kali ini kita akan membahas kembali tentang tim kebanggaan kota Medan Yaitu PSMS Medan Begini beritanya Duel sengit PSMS Medan melawan Karo United Sore ini berebut tahta kelas main grup barat Lab TV Online Duel sengit akan tersaji di grup barat yang mempertemukan laga derby sumut Di pekan ketiga Liga 2 antara PSMS Medan melawan Karo United Sabtu 10 September 2022 Sore Keseruan laga PSMS Medan melawan Karo United Liga 2 musim 2022-2023 ini dihelat di Stadion Teladan Medan Kick-off pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Live streaming TV online video.com Pertandingan kali ini bakal menarik Lantaran keduanya akan bertarung memperebutkan tahta kelas main grup barat Dimana saat ini Karo United masih memimpin kelas main Sedangkan PSMS Medan menempel di posisi kedua Dalam laga bertajuk derby sumut itu Pelatih PSMS Medan Dan Ipu Tugede menyebutkan sekuatnya sudah siap meladeni Karo United Terlebih PSMS Medan juga bertindak sebagai tuan rumah dalam laga ini Pertama kali ini di home Persiapan kita ini sudah maksimal Terlepas kemarin setelah dari Aceh Yang tidak ada pertandingan ini juga buat membangkitkan motivasi pemain Kata Ipu Tugede dalam sesi temu pers di ruangan media Stadion Kebun Bunga Medan Jumat 9 September 2022 Mantan pelatih PSS Lehmann itu mengakui Punggawanya memang sempat mengalami penurunan semangat Akibat tidak jadi bermain menjamu Persi Raja kemarin Namun anak didiknya sudah kembali menemukan motivasi bermainnya Setelah dari Aceh Ada beberapa pemain yang drop juga Karena tidak ada pertandingan Pemain yang siap untuk main pertama jadi kehilangan atmosfernya Tapi saya pikir besok Lawan Karo United tidak ada masalah ujarnya Sementara itu Kapten PSMS Medan Joko Susilo mengatakan Ia dan rekan-rekannya bakal memberikan penampilan maksimalnya Apalagi akunya ia sangat antusias berhadapan dengan Karo United Ia pun berharap dukungan dari para supporter dan pecinta PSMS Medan Untuk memberikan doa kepada sekuat berduluk Ayam Kinantan dalam laga menghadapi Karo United Terlebih mereka main di kandang sendiri Kami para pemain siap memberikan yang terbaik Kami antusias dan bergairah Apalagi ini menghadapi Karo Yang paling utama yaitu untuk doa dan dukungan dari supporter Kita tahu ini kandang kita ini rumah kita yang pasti kita hijaukan teladan Dan ucapnya di sisi lain Karo United siap berjuang melawan PSMS Medan dalam laga lanjutan pekan ketiga Liga 2 musim 2022-2023 itu Pelatih Karo United Soeharto Ade dalam konferensi pers mengatakan menjelang pertandingan Kedua tim sama-sama memiliki persiapan dalam pertandingan Hasil pertandingan besok yang menjadi penentu Kita rasa sama-sama kita punya persiapan Lawan juga punya persiapan Jadi tolong dilihat nanti besok Kata Disinggung soal kondisi para pemain Karo United Mantan pelatih PSMS Medan ini mengaku sekuat Anak asuhnya dalam kondisi siap bertanding Kondisi pemain Alhamdulillah tidak ada cedera Serius Alhamdulillah semua sehat katanya Sementara pemain Karo United Pikra Saifah Levy mengatakan Iyah dan rekannya pada laga kontra menghadapi PSMS Medan siap membawa kemenangan Serta optimis meraih 3 poin penuh Kita anggap setiap laga adalah pinar Kami pemain siap ya 100% Semoga diberi 3 poin ujarnya Sebagai informasi Kedua tim terakhir bertemu pada saat turnamen Eddie Rahmaya di Cup 2022 Saat itu Karo United berhasil Dikalahkan PSMS Medan pada babak final Dengan skor 1-0 Dan ayo sama-sama kita saksikan pertandingan antara PSMS Medan dan Karo United di link video yang saya bagikan ini Ayo kita berdoa agar kedua tim sama-sama masuk ataupun promosi ke Liga 1 musim depan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Ribak Sude Horas Terus dukung channel Bola TV agar lebih berkembang lagi Jangan lupa subscribe, like, and share serta berikan komentarnya Terima kasih Salam sehat semuanya Amin